Banyak mengadu dekat dia Banyak mengadu dekat dia Dia mahal mendengar Memang pada dia Allah akbar Sungguh mulia ya Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur Berkah rizki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys terlebih dahulu marilah kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar saudara-saudara kita yang dari Palestina Dan di negara-negara lainnya juga Yang tertindas ya Yang dijajah Yang istilahnya saudara-saudara kita muslim lainnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kekuatan dan juga kesabaran Kebahagiaan Sehingga juga diberikan kemenangan Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Tanpa berlama-lama disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan sekalian Saya orang susah Anak ramai Sakit pun saya kena kerja Oh my god Kenapa macam ni Okay Alright Simak langsung guys ya Ini daripada FS channel yang terbaru Requestan daripada kawan-kawan sekalian Dekat Instagram Jom kita tengok videonya Let's go Okay Hai Assalamualaikum Pagi ni Saya berada di kawasan Kamunting Taiping Perak So sekarang ni saya berhadapan dengan Kedai Eco Kamunting Dan berhadapan dengan Camp Sangro Apa yang best sekali ni Kita jumpa peniaga nasi ayam Pada waktu pagi Tapi ada special tau Dekat nasi ayam ni Okay Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Okay Abang jual apa ni Saya jual nasi ayam Nasi lemah Nasi ayam tu ada dua lah Yang ni dua ringgit lima kupang Yang ni yang Seringgit lima kupang Saya buat Pocen nasi ayam Oh Sudah Jadi yang ni poten besar yang Dua ringgit sengah Dua ringgit sengah pun susah nak dapat lah Okay abang Saya nak beli Sepuluh bungkus Tapi saya nak Abang prepare Sepuluh bungkus kat sini boleh 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 Kadang-kadang saya tak boleh berdiri lemah Sebablah Sarah Tulang belakang patah Tu dia abang wak-wak Kadang-kadang tak pergi saya buat Tak pergi sempit menjenget-jenget Saya terpaksa duduk Saya jatuh bumbung lama dah Pergi kat kajian masalah hospital Waris tak boleh semai Dan macam-macam start pada tu Pasalah kesihatan lah tu Saya lagi cedera Masa bekerja Macam tu lah Macam-macam Wah abang pula ni pergi ke rumah Saya buat kerja tu Macam-macam kerja saya buat Yang beli terjentuh Saya start jual ni Cerita dia Bila saya dah tak ada duit Saya dah tak ada benda Untuk keluarga Tak nak makan apa semua Saya kata saya kena kerja juga Saya kena usaha Walaupun saya sakit Jadi saya terpaksa korbankan Barang-barang bengkel saya Saya buat bengkel Bengkel kabinet kerabut Bapa-bapa mesin Saya korbankan Saya jual Lepas tu Saya cari duit Saya beli bayang barang Apa semua Saya menegar Bila saya step menegar Saya beli barang Saya nak letak harga biasa Bila saya nak letak harga biasa Saya teringat diri saya boleh Sebab saya Bawa anak keluar Pergi beli barang Pergi beli mana ke Ataupun bawa beli-beli barang Untuk menegar Sedangkan saya sendiri Tak rampu nak beli nasi bumbung Walaupun nak bumbung Yang saya boleh jual ni Saya cakap terang-terang Nak kata tak ada untung tu ada Tapi tak tinggi Cukup makan Cukup lepah untuk sehari Alhamdulillah Nak simpan tak tak Saya dekat sini Saya baru start Lebih kurang Sebulan lebih adalah Walaupun harga murah Saya boleh tahan Dan di sini Masya Allah kita boleh tengok Bagaimana istilahnya Ketika kita Menjadi orang yang Seperti abang tadi Dia memikirkan kepada Bagaimana kalau orang lain Seperti kita Dan istilahnya Mereka tidak mampu Untuk membeli Nasi ayam Dan lain sebagainya Akhirnya apa dia jualan Tapi niatnya adalah Sedekah juga Allahuakbar Sungguh mulia Bulan lebih Ada yang suruh naik harga Saya kata biar dulu Sebab sentara waktu Saya kata Jadi tu cerita dia Yang saya cetuskan Saya buat nasi ayam RM2,5 Dengan nasi ayam RM2,5 Naga seronok Alhamdulillah Cuma kos barang tu Yang tak seronok Kalau nak kira untung Siapa tak mahu untung Semua nak untung Saya nak buat Cetuk idea tu bang Kalau nak ikut cerita Panjang cerita dia Sebab kita bukan orang senang Saya pun orang susah Saya anak ramai Masa setahun lebih saya sakit Saya tak ada job Tak ada kerja Tak ada apa Banyak benda Banyak masalah Yang saya hadapi Sampai tahap Barang makanan naik Beras naik Apa semua Saya terasa Saya terasa keluarga saya Untuk keluarga saya 10 kilo beras Makan keluarga sahaja Boleh tahan 4 hari Saya 6 orang anak Maksud kami 2 orang 8 8 orang Jadi Saya dengan orang-orang Kami terpaksudnya Catu makanan kami 2 orang Bila kami catu makanan kami 2 orang Untuk 10 kilo beras tu Bolehlah tahan 5 ke 6 hari Bila dah catu apa semua Jadi kami tak larat lah Kami rasa letih sangat Kita sebagai ropok macam saya Saya makan ubat Kita bila kita catu makanan Kita rasa pedih Jadi bila saya makan ubat Saya hari-hari makan ubat Jadi saya ni Masalah kecayatan Sepatutnya saya berkusi roda Tapi bila ada mem negar Kusi roda tak muat nak bawa Jadi hari-hari Saya terpaksa makan pengkila Hari-hari saya makan pengkila Baru abang tengok Saya boleh berjalan macam ni Haa bila saya boleh berjalan Saya boleh cari rezeki Kalau sehari berapa bungkus abang boleh jual Saya tak kira berapa-berapa bungkus Saya kira 10 kilo Sebab saya Saya jual Yang mana saya terlupa Yang mana terlebih Saya halalkan Sambil saya jual Kadang-kadang kita tengok orang Kadang-kadang kita tengok orang yang nak ramai Orang Kadang-kadang ada orang yang Macam mana kita kata Kita nampak lebih kurang saya juga Kadang-kadang dia beli nasi ayam kecil ke Dia beli nasi ayam mesak ke Kadang-kadang saya bagi nasi lemah Kita bagi ekstra Kalau kata saya buat dengan kosong macam ni Haa nasi lemah Dengan nasi ayam Saya halal selalu saya dapat pun Lebih kurang dalam 280 ke 300 300 ya Dapatlah orang kata apa Pembelanjaan saya tu Dalam RM50 sehari Saya beli barang sahaja pun Berah Ayam Lalu sahaja pun dah dekat 200 Barang-barang saya ayok-ayok oleh Polistrim Kadang-kadang 200 tak cukup Harap-harap barang tak naik lagi lah Harap-harap jangan naik lah lagi Kalau naik sakit saya Saya ikutkan fikiran saya Adakah orang jual nasi ayam Sengit-sengah lagi Komplit tau Komplit Bukan tak komplit Betul lah Kalau macam ni Kalau kita tengok takkan lah Mesti RM5 lah RM3, RM4, RM4 lah RM4 lagi-lagi okey lah Sebab ayam banyak tau Dengan ayam sahaja Eh taknya Ada orang bayang dah Ada orang bayang dah Taknya ada Ada orang bayang dah Pani rezeki Haa Boleh boleh Pani rezeki abang Rezeki abang Terima kasih Tak payah Ada orang bayang dah Ada orang bayang Eh taknya taknya Dah ada orang bayang dah Bayang bayang Ini nasi lemak Ada bercuma Oh Terima kasih Dah ada orang bayang dah Tak apa Okey cerita-cerita saya Dengan keadaan saya Situasi saya sekarang Mudah-mudahan Saya dapat Sebijik kedai besar Macam tu pun jadilah Lepas untuk kita masak Nego kat situ Sekarang ni Boleh tak saya nak tahu Ada berapa bungkus lagi Nasi ayam dengan nasi lemak ni Lebih kurang lah Seratus Seratus bungkus Seratus lebih lah Seratus berapa puluh Saya tak pasti Saya Lamsamkan Sekali semua Saya nak beli semua Hari ni Cuma yang sepuluh bungkus tu Saya dapat balik Tapi nanti Kalau orang bayang Haa Masuk edarkan Hari ni Bagi percuma sahaja Semua Okey boleh Pak cuma saya kat sini Saya buat Masuk kata Seratus lebih bungkus Saya buat dua ratu bungkus boleh Dua ratu bungkus Haa Saya target daripada dalam ni lah Kalau tak cukup Sagi macam mana pulak dah Tak apa Saya halalkan dah Allah Baik Okey baik Dua ratu bungkus eh Maksudnya darab dengan Orang nak main tadi Apa semua Berapa tu Padahal saya ni Terlalu banyak sangat Abang Abang periksa sudah hati Okey boleh 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 Saya pun tak tergamuk Tak apa Saya pun tak tergamuk Saya tak 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 tergamuk tu macam Tak menyangka Mungkin ya Benar tak si Tak tergamuk tu Tak menyangka Mungkin ya Tak takut lagi Terlebih Terkurang saya Ya Allah Terlebih Kalau terkurang Saya halalkan Terlebih Saya minta halal Pada Abang Cuma saya Betul Selalu main beli Abang Selalu Boleh komen sikit Dia punya rasa Padu 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 Senpai tak Senpai Baik Banyak bercuma ke Abang Dah 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 Amin Terima kasih Pada Semua Pada hampa Yang mana nak rasa Nasi ayam Pak Su Yang RM1.50 Beli hampa main Support Pak Su Dekat kedai Dua Ranggit Ecoshop kemungkinan Depan Kerem Grow Pak Su Muda ada Tiap-tiap hari InsyaAllah Mula Pukul 8 lebih Sampai habis Baik Pak Su Ada Pemegang Tak ok Ada Oh Dapat Dapada doktor Bagi atas Saya Kemalangan Raituri Operate Lepas Diorang Operate Ambil Diorang Besi cucuk Diorang Bius Tolong belakang Start pada Itu Saraf Terus Sebab Sebab Saya pernah Patah tolong belakang Jantung bubong Empat belakang Kaki Yang jadi Masalah Saraf Tapi yang terbaru Demai Dengan jantung Lepas Vaksin Demai pulak Takik jantung Lubang jantung Sumbat Demai radang Maksudnya Jantung Membengkok Tak payah Tak payah Hari ni Ya Pula ada Ya Hari ni Doakan Murah Rizki Semua InsyaAllah Amin Amin Saya kasa Saya kena beransur Dah ni Okay So Tiga ratus Ya Abang Saya kenalkannya lah Tiga ratus Boleh 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 Moga Abang Murah Rizki Baik Okay Pasu pejam Matau Bagi tangan Ke saya Allah Ya Allah Abang Pasu ada Tujuh ratus Ya Allah Abang Lebihkan pasu Dengan Banyak Banyak Tiga ratus Saya beli Tiga ratus Hadiah Kat pasu Dengan Keluarga Paksu Kali ni Allah Boleh tak Terimalah Hadiah kami Saya berbesar hati Paksu Dengan Keluarga Terima Hadiah Kali ni Hadiah kami Daripada Penonton Jamin Juga Daripada FS channel Dan juga Yayasan Mak Fira Didoakan Untuk Paksu Dan keluarga Dipermudahkan Semua urusan Urusan Kesihatan InsyaAllah Ok, kejap Sebenarnya dalam video ni Dan video-video FS yang lepas Yayasan Makfirah telah Berkerjasama dengan FS Dan menyediakan dana sumbangan Membantu golongan peniaga kecil Bagi meringankan beban mereka Rasulullah SAW pernah bersabda Jagalah diri kalian dari api neraka Sekalipun hanya dengan memberi Separuh biji kurma Oleh sebab itu Marilah kita sama-sama salurkan dana Ke akaun Yayasan Makfirah Agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu Semoga asbab pemberian kita ini Membawa kita ke syurga InsyaAllah Ke mana lah cakap tadi Kita tak pernah Jangan sikit sedih Tak apa Banyak 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 mengadu dekat dia Betul tak? Banyak mengadu dekat dia Dia maha mendengar Memang pada dia Alam saya Saya beransu dulu Tak apa Tak apa Saya beransu dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasi ayam seringgit setengah Nasi ayam seringgit setengah Ada ayam Ada selat Ada tomato Masih ada timun Dan ada kuah kicap kat sini Menarik tau Seringgit setengah murah lah Betul murah sangat So Boleh support Bismillahirrahmanirrahim Bonus Sebab apa? Murah dan sedap Nasi dia memang terasa Memang sedap sangat Ini bukan yang jimat-jimat lah tau Ini yang betul-betul terasa Pernasih ayam Sedap Memang sedap So Orang Taiping Orang Kamu Ting Ampah boleh pergi support Paksu InsyaAllah berbaloi Sebab Dia bantu kita juga Nak makan nasi ayam Dan kita tak salah Kalau kita bantu Untuk beli jualan dia Nak buat tempahan Semua amat diadu-adu kan Memang sedap Yang penting Ampah ada peniaga Untuk kami promosi Dan dibantu Bersama dengan FAS Channel Dan juga YASMakfirah Jangan lupa like Comment dan share Subscribe FAS Channel Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Alhamdulillah Muhammad Rakyat Dah selesai videonya Dan itulah tadi Kita doakan Kepada abang Dan keluarga Pak Su Pak Su 38 tahun Waktu niaga Jaman 8 Sampai habis Lokasi Depan Kedai Eko Kemunting Jalan Medan Seri Kandi 3, 4, 600 Kemunting Perak Dekat Perak Jadi kawan-kawan Kita doakan Pak Suni Semoga Allah SWT Berikan Kekuatan Kesembuhan Allah Kebahagiaan Keberkahan Semua kebaikan Kita doakan Kepada Pak Suni Saya yakin Pak Suni Orang baik Jadi Marilah kita Ikhlaskan Dalam hati kita Kita berdoa Kepada Allah SWT Agar Pak Suni Diberikan Kebaikan Kesehatan Kebahagiaan Keberkahan Dan juga Diberikan Kelancaran Dalam Berniaga Amin Amin Ya Rampalang Amin Alright guys Kita akan baca komen sikit kat sini Semoga Dapat menjadi Apa ya Ya mungkin Di dalam komentar tu Pasti ada pelajaran-pelajaran Atau Bahkan ada mungkin Perasaan-perasaan yang diukapkan oleh netizen-netizen Aku cukup kagum Cara dia berniaga Dia risau tak cukup Apa Yang dia Bagi kat customer Semoga bertambah lah Rizkinya Orang area sana Ramai-ramai lah Support Betul lah guys Ramai-ramai Jom 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 Saya yakin Yang tengok Cak Muji ni Okay Saya yakin Kalian juga ada kat Perak Perak Pergilah Pergilah Kan Ni bukan kata murah Ni Tak masuk Akal Punya harga Langsung tak rasa Keluar duit Kalau beli macam ni Semoga Rizki paksa Lebih dipermurah Dan berjaya Dalam perniaga Tahniah FF Channel Yaayasan Maghufira Terus menyatuni Perniaga-perniaga Macam ni Betul lah guys Siap Terima kasih FF Channel Dan tim Semoga paksa diberikan Kesembuhan Kesihatan yang baik Keluarga yang bahagia Rizki yang barakah Serta dilindungi oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Teruskan apa yang patut dibuat Masya Allah Tersentuh hati aku Hati rasa Nak marah Tengok abang Nak marah? Haa Tengok abang Jual muah sangat Tapi Nia dia itu mulia Ya Allah Murahkanlah Rizki abang ni Dan kembalikanlah Kesehatan beliau Insya Allah Amin Banyak sekali guys Komentar-komentar Saya suka membaca Komentar-komentar Apalagi komentar Teman-teman Di video-video saya sendiri Jadi Saya like Saya kasih love Seperti itu Karena saya suka So itu saja video kali ini Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!